Halo guys, jadi hari ini aku mau unboxing, fake unboxing sebetulnya, Kindle Basic Generasi ke-10. Sebelumnya aku udah buat unboxing Kindle Paperwhite Generasi ke-10 yang warna biru. Sekarang aku mau buat fake unboxing Kindle Basic ini. Jadi kenapa fake? Karena sebetulnya aku itu udah buka Kindlenya ya. Jadi ya, ini ala-ala aja. Kita langsung aja buka ya. Oh iya, kita lihat dulu deh kotaknya. Ini ada spesifikasinya, lalu built-in like ya. Wi-Fi, terus storage-nya itu 4GB. Oke, Kindle 10 Generation USB Cable. Oke. Kita langsung buka aja ya. Oke, jadi. Sebetulnya ini tuh gak bisa dibilang box ya. Aku agak kesel juga. Karena ini betul-betul ringkih banget. Lihat nih, tuh tipis banget tuh. Jadi ini bukan box, ini kayak yaudah. Cuman bungkus doang gitu. Gak melindungi sama sekali Kindlenya. Oke, kita taruh dulu box-nya. Yang kata orang box. Iya, jadi kalau kita buka itu ada ini. Kayak... Ini apa sih? Kayak kertas gitu ya. Itu, hitam. Terus kita langsung buka aja. Iya, disini itu ada ya kayak petunjuk penggunaan gitu. Bisa dibilang. Kita taruh sini. Lalu kita buka... Iya, ini ada Kindlenya. Oke, kita taruh dulu Kindlenya. Karena ini yang terakhir ya. Terus ada apa lagi? Ada disini. Itu ada. Kabelnya. Ya, jadi ini tuh dia kabelnya masih pakai USB... Micro USB ya. Jadi dia belum pakai Type-C yang baru. Itu belum. Dia masih pakai casan Android yang lama. Kita taruh sini. Oke, jadi ini dia isinya. Isi boxnya. Itu ada ini. Ada. Gak tau ini. Kardus. Kertas ding, bukan kardus. Kindle. Lalu ada. Petunjuk penggunaan. Terus kabel. Kabel data ya. Jadi gak ada. Adatornya. Cuman kabel doang. Terus ada. Box ya. Terus ya kita lanjut ke Kindlenya. Nah, jadi ini tuh aku harus bilang. Ini bukan Kindle baru ya. Ini tuh second. Ini Kindle second. Dan aku jual di Instagram aku. At jual kindle. Aku bakal taruh di description box. Disitu aku ngejual berbagai macam Kindle second yang berkualitas ya. Ingat, berkualitas. Jadi walaupun second itu bagus semua. Kalau gak bagus, aku gak berani jual disana. Jadi, yes. Ini salah satu yang aku jual. Kindlenya. Ya, ini dia. Kita buka aja langsung. Oke. Ini gak baru ya. Sekali lagi. Makanya aku sebut fake unboxing. Ya. Ya, ini dia nih tampilan awalnya. Ya, ini karena second ya. Jadi banyak titik-titik dikit. Ini sih lecet-lecet halus karena penggunaannya. Penggunaan normal. Ya, ini yang basic ya. Kindle basic 4GB. Dia itu ada yang varian 8GB. Ada yang 4GB untuk Kindle basic ini. Oke. Yang aku punya itu varian 4GB. No ads ya. Tanpa iklan. Oke, aku hidupin. Oke. Jadi ini tuh. Udah aku karena ini second. Jadi tampilan depannya itu kayak gini. Oke. Kita coba setting ya. Connect to wifi. Ya. Oke, ini bakal aku cepetin ya. Mungkin bagian ini. Sebentar. Aku bakal balik lagi pas udah kelar. Oke. Ini lagi connecting. Wifi. Terus ya. Connect. Jadi kalian bisa banget login pake akun Amazon kalian. Gunanya untuk apa? Biar kalian bisa beli buku di Amazon ya. Beli e-book di Amazon. Ya. Ini dia tampilannya. Kalau udah login. Halo jual Kindle. Jadi langsung continue aja. Ya. Ini dia tampilannya. Kalau udah login. Bakal masuk ke halaman ini. Getting started. Ya. Jadi tinggal klik aja. Klik. Yes. Ini ada good rates. Aku pake good rates. Cuma untuk sekarang. No thanks dulu. Jual Kindle. Kindle. Ya. Ini dia tampilan depannya. Tampilan home dari Kindle-nya. Jadi ini dia tampilan home-nya. Kalau kalian mau beli buku. Tinggal di klik aja yang kalian mau. Misalnya nih ya. Aku mau coba yang paling atas nih. Nah. Di sini ya. Jadi bisa di klik buy for. 3. Dollar. 27 cent gitu. Ya. Tapi kalau aku sendiri. Jujur. Nggak pernah beli. Karena bisa download. Tapi. Ya. Itu. Preferences masing-masing lagi ya. Mau beli atau download aja. Jadi segini aja. Unboxing Kindle hari ini. Fake unboxing. Actually. Aku bakalan coba. Ngebandingin antara Kindle Basic. Sama Kindle Paperwhite. Yang aku punya. Wait. Aku ambil dulu. Kindle Paperwhite. Iya. Ini dia. Kindle Paperwhite-nya. Ya. Aku mau ngebandingin. Tapi mungkin di video selanjutnya. Aku bakal ngebandingin dua ini. Ya. Semoga kalian suka videonya. Please let me know. Kalau kalian ada pertanyaan. Tinggal ditaruh aja di. Comment di bawah. Jangan lupa di like. Dan di subscribe channel ini. Biar aku makin semangat buat videonya. Thank you guys for watching. And see you on my next video. Bye-bye.